Halo, disini saya akan menjelaskan bagaimana membuat peta Anda sebagai mahasiswa atau peneliti biasanya dipaksa menulis atau harus menulis laporan atau disertasi, tesis, dan sebagainya Nah, salah satu komponen dari laporan itu biasanya adalah, bukan biasanya, dan pasti ada lokasi penelitian Nah, disini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat peta untuk Anda sisipkan ke dalam laporan atau reskripsi, tesis, disertasi Anda Nah, disini saya akan gunakan QGIS, ini adalah contoh di mana saya menampilkan peta Indonesia, kemudian Jawa Barat, dan lokasi penelitian Nah, yang Anda butuhkan pertama adalah QGIS QGIS dapat Anda unduh atau download ya di web ini QGIS.org Kemudian Anda pilih Download Now Di sini secara otomatis Web akan mendeteksi sistem operasi yang Anda gunakan Di sini saya menggunakan Mac OS X Kemudian ada pilihan Untuk download Versi terbaru itu versi 3.2 Versi long term release Adalah 2.18 Keuntungan dari 2.18 Anda bisa mendapatkan banyak plugin Nah, ini akan saya jelaskan di video yang lainnya Kemudian untuk versi 3.2 Anda bisa mendapatkan installer yang terbaru Walaupun ada kerugiannya di mana Anda mendapatkan sedikit Jauh lebih sedikit plugin yang bisa Anda pakai Saya akan menjelaskan ini lain waktu Nah, untuk data yang bisa Anda gunakan Pertama adalah GADM GADM ini apabila Anda membutuhkan data lokasi hanya untuk visualisasi Jadi ini bukan data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial Nah, ini Penelitian Anda di Indonesia Kemudian download Nah, isinya Itu seperti ini File-nya GADM 1, 2, 3, dan 4 Kemudian apabila Anda membutuhkan data yang resmi Bisa Anda masuk ke link Seperti berikut Tanah Air Indonesia Go ID Untuk mendownload Mengunduh data dari sini Anda harus daftar terlebih dahulu Di sini Bila Anda belum memiliki akun Anda daftar Apabila sudah Tinggal Login Atau masuk Facebook Hmm Bila Anda lupa Password-nya Oh Oke Nah, di sini ada Pilihan Peta AOI Peta perwilayah Dem nasional Dan peta KSP Untuk data yang Anda butuhkan Bisa masuk ke Peta perwilayah Bila penelitian Anda di Bandung misalnya Atau di Jawa Barat Anda bisa klik Di peta Sebagai contoh di sini Kalau saya klik Muncul Bungkulu Kemudian skala Tidak ada Saya pindah ke sini Bandung Barat Skalanya Satu Wonding Rp25.000 Kemudian langsung Unduh Data tersebut Nah, untuk Bersikat waktu Saya akan menggunakan data Dari GDM Sebagai contoh di sini Untuk level 1 Datanya dibagi Berdasarkan provinsi Kerugian dari data GDM ini Provinsi yang ada Hanya 33 Katanya kan Provinsi Saat ini Indonesia ada 34 Nah, ini Belum Data terbaru Kemudian apabila GDM Level 2 Itu Kota Kabupaten Kemudian level 3 Itu Kecamatan Nah, apabila Level 4 Itu adalah Desa Nah, disini Saya akan Memperlihatkan Bagaimana Membuat Peta Yang terdiri dari Pertama Indonesia Yang kedua Menunjukkan Jawa Barat Kemudian Terakhir adalah Kebupaten Kebupaten Dengan Kecamatan Wilayah penelitian tersebut Nah, disini Anda bisa melihat ada 1, 2, 3, dan 4 Ada level pertama itu Indonesia Kedua Provinsi Jawa Barat Nah, bagaimana caranya Pertama kita akan Buka dahulu Data Indonesia Nah, ini Disini Anda bisa melihat Daerah lain Selain Jawa Barat Warnanya putih Nah, bagaimana caranya Supaya Daerah penelitian Anda Atau provinsi penelitian Anda Berwarna Memiliki warna yang berbeda Nah, disini Anda bisa Klik kanan Kemudian Open Atribute Table Kemudian Data awalnya Dari GDN Itu hanya Tabel GID Kosong Sampai H H ASC1 Tanpa Itu di area Nah Mengapa saya tambahkan ini Supaya saya bisa menampilkan Simbol Yang membedakan antara Wilayah penelitian Dalam hari ini Jawa Barat Memiliki nilai 1 Dan nilainnya 0 Nah Caranya Saya akan contohkan Menggunakan Open Field Calculator Sebagai contoh Nah ini Create New Field Kemudian Saya contohkan Wilayah Kemudian Whole Number Ini adalah Bilangan bulat Karena saya cukup Membutuhkan 1 Carakter Output Field Saya gunakan 1 Kemudian Saya pilih 0 Disini Perintah ini Akan membuat Tabel baru Yang isinya Setiap barisnya Berisi 0 Tabel barunya Bernama Wilayah Kemudian Saya klik OK Dapat anda lihat Disini Wilayah Nilainya 0 Kemudian Apabila penelitian Saya di Jawa Barat Maka saya gunakan Saya update ya Saya perbarui nilainya Disini jadi 1 Jangan lupa untuk Menyimpan Edit Kemudian Menutup Sesi Editing Oke Disini anda bisa Lihat Mengapa Warnanya kuning Ini karena Baris Di tabel Ini terpilih Apabila saya Klik Di select all Maka warna kuning Ini akan hilang Oke Disini Untuk menampilkan Perintah Atau Fungsi yang ada Di QJS Adalah Symbol Anda bisa gunakan Klik kanan Kemudian Properties Atau double click Di layer Yang anda ingin Ubah Simbolnya Double click Kemudian Yang Mengatur Visualisasi Dari Data Di QJS Adalah style Secara default Style yang dipilih Adalah single Symbol Sebagai Contohnya Seperti ini Karena kita ingin Memberikan Fokus Pada Wilayah Penelitian Kita berikan Warna yang berbeda Untuk wilayah Penelitian Dalam hal ini Adalah Jawa Barat Maka saya Gunakan Categorize Sebelum Lebih jauh Apabila Anda Menginstall Komputer Di Sistem Operasi Anda Kadang-kadang Menu Yang ada Itu berbahasa Indonesia Nah Seringkali Bahasa Indonesia Di Software Itu Sulit Kita mengerti Untuk Mengubahnya Menjadi Bahasa Inggris Kita Pilih Opsi Setting Kemudian Options Kemudian Kemudian Di sini Ada Locally Pastikan Override Sistem Lokal Dan Pilih US English Kemudian OK Untuk Menerapkan Setting Tersebut Anda harus Mematikan QGIS Dan Menjalankan Ulang Kembali Yaitu Sebagai Informasi Kemudian Disini Kita Punya Data Level 1 Kemudian Properties Kita Pilih Kategorize Dan Kolom Yang Kita Gunakan Untuk Membedakan Warna Tersebut Adalah Wilayah Kemudian Kita Pilih Classify Karena Nilainya Hanya Ada 2 0 Dan 1 Yang Ini Kita Bisa Hapus Kemudian Untuk Yang 0 Kita Pilih Fill Transparent Fill Kemudian Untuk Yang Satu Kita Bisa Pilih Warnanya Atau Pola Warnanya Sebagai Contoh Disini Fill Kemudian Warnanya Hitam Sebagai Contoh Kemudian Fill Style Solid Atau Bisa Juga Dance Contohnya Seperti Ini Maka Jawa Barat Akan Memiliki Warna Yang Berbeda Dengan Provinsi Lain Anda Bisa Juga Mengatur Ini Anda Klik Dua Kali Double Klik Kemudian Misalnya Fill Style Akan Saya Gunakan Solid Dan Warnanya Bisa Kita Atur Kita Klik Warna Tersebut Kemudian Pabila Kita Ingin Warnanya Abu Abu Maka Pilih Opacity 50% Sebagai Contoh Maka Warnanya Akan Menjadi Abu Abu Kemudian Kita Buat Print Composer Baru Nah Ini Sebagai Contoh Saya Akan Set A3 Kemudian Portrait Nah Untuk Menambahkan Peta Kita Gunakan Disini Ada Add New Map Klik Kemudian Drag Disini Maka Akan Muncul Peta Yang muncul Disini Nah Kemudian Anda Lihat Disini Tidak Proporsional Petanya Kita Klik Set To Map Canvas Extend Akan Muncul Seperti Ini Untuk Membuat Peta Ini Memenuhi Grid Kita Bisa Ubah Menjadi Skalanya 1 Banding 3 Juta Sebagai Contoh Apabila Masih Terlalu Kecil Kita Bisa All Ini Sebagai Contoh Kemudian Kita Ingin Membuat Peta Ini Memiliki Garis Atau Memiliki Batas Kita Set Frame Oke Kita Double Klik Disini Indonesia Oke Kemudian Kita Ingin Membuat Peta Jawa Barat Nah Untuk Itu Kita Harus Mengunci Disini Supaya Apabila Kita Mengubah Isi Dari Map View Tidak Mengubah Peta Yang Sudah Kita Buat Selanjutnya Kita Tampilkan GADM IDN 2 Lihat Dulu Composer 1 Oke Ini Jawa Barat Nah Disini Anda Lihat Jawa Barat Kemudian Tanpa Ada Batas Jawa Tengah Banten Dan Sebagainya Nah Untuk Itu Kita Harus Memotong Atau Mengklip Jadi Kita Lihat Disini Ada GADM Nah Disini Kita Bisa Lihat GADM IDN 2 Memiliki Data Seperti Ini Ini Adalah Jawa Barat Nah Bagaimana Kita Bisa Menampilkan Peta Seperti Ini Ini Adalah Hasil Clipping Hasil Memotong Data Dari GADM IDN 2 Caranya Adalah Kita Melakukan Editing Open Atribute Tabel Kemudian Kita Pilih Dengan Select By Expression Kita Pilih Field Nya Adalah Name 1 Sama Dengan Kemudian Kita Cek Disini All Unique Saya Pilih Jawa Barat Ini Double Click Maka Expression Nya Adalah Name 1 Sama Dengan Jawa Barat Kemudian Kita Klik Disini Select Maka Kita Akan Bisa Lihat Apabila Membuat Pilihan Di Bagian Atas Move Selection To Top Maka Semua Polygon Yang Termasuk Kedalam Provinsi Jawa Barat Akan Terpilih Kita Bisa Lihat Disini Akan Berwarna Kuning Selanjutnya Adalah Dengan Mengklik Layer Yang Anda Edit Tadi Dengan Klik Kanan Kemudian Save As Simpan Dalam Format S Resave File Kemudian File Name Nya Adalah Jawa Barat Sebagai Contoh Jangan Lupa Untuk Mengklik Save Only Selected Features Oke Disini Kita Akan Lihat Bahwa Jawa Barat Sudah Terpotong Selanjutnya Kita Ingin Menampilkan Wilayah Penelitian Nah Dalam hal ini Saya akan Contohkan Wilayah Cianjur Dan Subang Kita Kembali Kesini Klik Kanan Open Attribute Table Kemudian Kemudian Kita Pilih Karena Record Atau Baris Sedikit Kita Tidak Perlu Menggunakan Select Features Using Expression Kita Cukup Cari Saja Disini Cianjur Cianjur Kemudian Shift Atau Control Dan Subang Ini Bisa Lihat Subang Ini Terpilih Seperti Yang Pertama Tadi Kita Harus Menambahkan Kolom Baru Disini Wilayah Sebagai Contoh Dengan Menggunakan Open Field Kalkulator Kita Gunakan Whole Number Field Field 1 Kemudian 0 Kemudian Di Daerah Yang Terpilih Kita Gunakan 1 Oke Kemudian Kita Save Kemudian Kita Deselect Features Dan Kita Tampilkan Jawa Barat Menggunakan Categorize Menggunakan Wilayah Kemudian Kita Classify Kalau kita Ngin Oke Ini Menampilkan Simbol Subang Dan Cianjur Itu Berbeda Kita Bisa Bisa Gunakan Pilih Subang Kategorinya 2 dan untuk yang nol selain wilayah konektian kita isi dengan fill nya transparan kemudian nomor 1 kita pilih fill nya ini kemudian warnanya transparansinya 40 sebagai contoh yang kedua kita pilih dengan transparansi yang berbeda warnanya hitam transparansinya 20 sebagai contoh oke nah ini kita bisa menampilkan wilayah subang memiliki warna abu yang lebih pudar dibandingkan cianjur oke kita kembali ke composer disini kita tambahkan lagi petanya add new map kemudian set to map extend apabila terlalu kecil kita buah menjadi 21 250.000 nah ini bisa anda coba-coba mana yang paling pas oke kemudian kita klik disini dan frame oke kemudian jangan lupa kita beri nama disini Jawa Barat dan kunci supaya kita bisa menambahkan peta yang lain selanjutnya adalah kita ingin menampilkan kecamatan 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 itu ada di GADM 3 nah disini saya sudah memotong subang cianjur dan subang untuk memotong silahkan lihat bagian sebelumnya bagaimana memotong jawa barat dari Indonesia hal yang sama bisa digunakan untuk memotong kabupaten cianjur dan subang dari data jawa barat nah prinsipnya sama disini saya akan menampilkan wilayah penelitian di cianjur dan subang dengan memfokuskan pada 4 kecamatan disini saya akan buat seperti ini saya akan lihat contohnya dulu ya disini ternyata untuk yang west java saya menampilkan seperti ini berarti saya tampilkan jawa barat nah kemudian nah seperti ini Anda bisa menggeser atau menggeser petanya dengan mengklik mana ya oh ini select move item move item content ini sebagai contoh kemudian saya akan fokus ke cianjur nah ini harus dikunci dahulu kemudian saya tambahkan lagi mu map disini akan saya buat cianjur saya akan fokus ke cianjur disini oke oke kemudian petanya 1 oke kemudian petanya 1 sebagai contoh seperti ini sebagai contoh seperti ini kemudian saya kunci saya tambahkan lagi oh maaf saya lupa menambahkan frame oke yang terakhir adalah subang saya akan menggeser petanya ke subang fokus ke subang set set to map extend oke sebagai contoh seperti ini kita anggap sudah bagus lah ya silahkan anda berkreasi visualnya seperti apa saya hanya menjelaskan tool-tool yang bisa anda gunakan yang dapat anda gunakan untuk mengubah atau membuat peta wilayah penelitian oke kemudian kita bisa tambahkan arah utara untuk menambahkan arah utara kita bisa tambahkan add image disini kemudian pilih image source nya adalah search directory nya disini ini adalah secara default dia memilih directory tempat instalasi saya akan pilih nah arah utara nah ini sebagai contoh ini mungkin nah ini ini contoh ya oke ini ini silahkan anda cari anda juga bisa menggunakan gambar yang lain kemudian anda bisa tambahkan legenda legend atau legenda kemudian anda bisa pilih legenda yang yang anda inginkan GADM3 tidak perlu ini dibuang dibuang kemudian Jawa java ini dibuang anda bisa buat jawa barat ini adalah nama kecamatannya kecepatan satu katakan seperti itu dan sebagainya Oke kemudian ini tidak perlu ini tidak perlu Hai kemudian Anda bisa Hai buat ini sebagai dua kolom kemudian Hai Anda bisa pindahkan ini ke atas sehingga jawa-barat hai 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 atau Anda tidak perlu jawa-barat ini kita hilangkan Hai satu itu adalah Hai misalnya Cianjur tapi Hai dua itu subang hai 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 Moi hai 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 empath Oke, setelah seperti ini Kemudian bagaimana dengan skala? Nah, untuk skala Apabila Anda ingin menambahkan skala di Jawa Barat Pastikan Subang dan Cianjur ini terkunci Kemudian ubah unlock Jawa Barat Dan tambahkan skala Oke, kemudian skala Jawa Barat Kemudian Anda kunci Kemudian tambahkan skala untuk Cianjur Oke, contoh Kemudian Anda kunci Kemudian tambahkan skala untuk Subang Oke Disini saya tidak akan membuat tampilan yang ideal Silahkan Anda berkreasi sendiri Terakhir adalah bagaimana menambahkan grid Oke, kita pastikan disini adalah scale bar untuk Cianjur Skala Cianjur Ini adalah skala Subang Kita kunci Kemudian ini adalah arah utara Oke, kita akan tambahkan di Jawa Barat Ini adalah grid Kita pilih grid Kemudian kita klik plus disini New grid Kemudian grid type nya apa Apakah solid atau cross Apabila memilih solid Kemudian map unit Sebagai contoh kita coba 1 derajat 1 derajat Nah, maka munculnya seperti ini Apabila kita pilih cross Maka hanya tanda plus Kita bisa pilih satu setengah Misalnya X Kemudian grid frame Mungkin tidak perlu Kemudian koordinat Kita tampilkan koordinatnya disini Formatnya desimal Kemudian beberapa digit Seperti ini Formatnya Degree, Minute, Second Nah Untuk Barat dan Timur Kita bisa Gunakan Legenda atau Notasi Vertical Left Vertical Ascending Right juga Vertical Ascending Seperti ini Kemudian Kunci Kemudian bila ingin Tambahkan Grid untuk janjur Buka kuncinya Dan Tambahkan grid Sebagai contoh Kemudian Draw coordinates Desimal, Minute, Second Ini Atau setengah derajat Mungkin terlalu Terlalu jarang 0,2 0,3 Silahkan Anda Coba Oke Kemudian Live dan Right Kita buat Vertical Seperti ini Kemudian Dan kunci Untuk subang Juga sama Silahkan Anda Tambahkan Grid 0,3 0,3 Tipenya Cross Oke Saya anggap Ini sudah Selesai Saya simpan Kemudian Kita bisa Print Terus Simpan Sebagai Image Set Sjava Biasanya Saya gunakan Format BMP Mengapa Dia Karena Datanya Tidak Terkompres Resolusinya Seperti ini Save Ini bisa Anda lihat Ukurannya 52,2 Nah Keunggulan Dari BMP Bila Anda Kompresi Maka Akuran Filenya Amat Kecil 92 Jadi Bila Anda Saya ingin Mengirimkan Filenya Cukup Kirimkan File Zip Ini Nampaknya Ada Kesalahan Di Sini Indonesia Selamat kita bisa ulangi export as image oi hmm kesalahan disini kita pilih lock layers Jawa Barat juga sama lock layers hmm 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 . hmm 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!